Halo teman-teman traveler, kembali lagi bersama aku Cindi Segitaulia Seperti biasa ya, aku akan berbagi info kepada teman-teman semua mengenai tempat-tempat yang asik untuk digunjungi Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya Dan follow juga akun IG serta TikTok Cindi Segitaulia Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Cindi Segitaulia Maaf ya, udah lama aku gak upload video, karena belakangan ini aku cukup sibuk dengan tugas sekolah Dan baru sempat lagi sekarang upload videonya Oke, kali ini aku akan ajak teman-teman buat main ke salah satu hati terbaik di Garut Saran dimana itu? Ikuti terus videoku yuk! Video ini dimulai dari gerbang tol Cilunyi, Bandung setelah menampung perjalanan dari kota Purwakarta ya Oh iya, waktu tempuh perjalanan dari Purwakarta ke Hotel Harmoni Garut sekitar 2 jam 37 menit dengan jarak 126 km dari kota Purwakarta Kalau dari gerbang tol Cilunyi ini, kita hanya perlu waktu tempuh sekitar 1 jam 9 menit saja dengan jarak kurang lebih 41 km Dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Garut melalui jalan Nagrek Cicalengka Sekarang kita berada di daerah Tanjakan Nagrek, tetapi kalau dari Bandung kita jalanannya menurun ya Dan di sini kita mesti berhati-hati dalam mengendarai kendaraan kita Setelah melewati daerah Tanjakan Nagrek, kita ambil kiri ke arah kota Garut Sedangkan Kowulurus merupakan jalur selatan menuju Jawa Tengah melalui kota Tasikmalaya Nah sekarang kita sudah di kota Garut, tepatnya di jalan Otista Garut Dari sini kita belok kanan masuk ke jalan raya Cipanas Baru Lokasi Hotel Harmoni Garut ini berlokasi di jalan Cipanas Baru nomor 78 Paranjung, kecematan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat Semua wake up guys kenapa di jauh hujan iya 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 dah tau iya bantuan aja enggak hujan iya emang tau pasang sepadi pasang sepadi tuh mobilnya lain basah kita doang tuh kita bakal tan basah sekarang kita langsung aja menuju ke lobby hotelnya ya oh iya untuk lokasi parkir kendaraan di hotel harmoni ini cukup luas ya nah seperti ini lobby hotelnya teman teman dari lobby kita udah bisa lihat penampakan kolom renangnya ya bener halo teman teman kembali lagi bersama aku cindis jaga tau ya kali ini kami sudah berada di hotel harmoni nya teman teman sekarang kita lagi berada di lobby nya lagi menunggu reservasi yang sebelah sana itu ya naik dua lantai selamat datang kalau berikas ada tambahan gak? tambahan boleh nanti kalau usia 5-11 di 4 Pemiru hari 12 Pemiru berarti oh iya sebelumnya kita sudah pesan langsung ke pihak hotelnya dan kita pesan dua kamar tipe The Lock dan bagi teman teman yang akan memasang langsung ke pihak hotelnya cukup WA ke nomor 08 11 21 27 616 atau bisa juga kunjungi websitenya hotelharmonigarut.com atau teman teman juga bisa memesan secara online agen traveling seperti Traveloka Ticket.com Booking.com dan Agoda oke sekarang kita menuju kamarnya penasaran seperti apa penambakan kamar kami? ikuti terus video kuyuk mantai atas dua itu ucap dua kan sudah dua 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 empat lima dua empat lima satu jangan di bawah dua empat lima dua empat lima nah ini dia kami udah nyampe ke kamar yang kami pesan oke teman teman sekarang kita sudah berada di kamarnya kita dapet kamar nomor 247 dan 245 yuk kita masuk oke teman teman tentu saja di dalam kamar ini sudah ada kasur berukuran king size terus ada meja kecil di samping kasurnya kemudian di belas ini ada TV LED ada meja dan sudah ada welcome drink ada kaca juga di sini tentu saja lengkap dengan kursinya di bawah sini ada kulkas kecil di sampingnya ada meja buat naro barang dan lemari pakaian kemudian di bawahnya sudah sudah ada sundal hotel oh iya teman teman di kamar ini juga sudah disediakan sejadah jadi buat teman teman muslim tidak perlu membawa sejadah dari rumah karena sudah disediakan di sini sekarang mari kita lihat kamar mandinya di kamar mandinya sudah terdapat toilet toilet duduk kemudian ada dua buah handuk sudah terdapat sudah terdapati alat-alat mandi ada wastafel dan terdapat kaca besar kemudian di sampingnya ada shower kamar mandinya bersih namun agak sempit teman teman seperti ini oke teman teman sekarang kita mau ke kamarnya mari kita lihat ke kamarnya let's go ayo oh iya di area kubur renang ini sudah disediakan handuk bersih ya, jadi teman-teman tidak perlu lagi membawa handuk dari kamar hotelnya kolamnya terlihat menarik ya, dan ini airnya air hangat, jadi tidak akan kedinginan kalau berenang di sini untuk tipe kamar di hotel Harmoni Garut ada beberapa tipe seperti tipe deluxe junior suite family loft, honeymoon suite and executive suite untuk room ratenya ada di sini ya sekarang you can explore lagi kolam berenang outdoor air hangat ini, dan untuk kolamnya ini cukup luas juga bagus banget menurutku teman-teman itu artinya kolamnya benar-benar terawat dan terjaga kebersihannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan yang paling keren ada jacuzzi disini yang bisa digunakan buat berendam air panas pokoknya asik banget teman-teman selain itu di samping jacuzzi ada juga kamar rendam air hangat lho yuk kita lihat seperti apa kamar rendamnya selamat menikmati selesai berenang esok harinya kita akan sarapan pagi di restoran yang ada di samping kolom renang yang tadi ya disini adik aku dikenain charge untuk tambahan sarapan paginya sebesar 45 ribu per anak oke teman-teman berhubung aku udah lapar jadi mari kita nikmati sarapan kita di hotel harmony seperti hotel-hotel biasanya ya disini juga konsep makannya itu all you can eat jadi kita bisa milih makanan sesuai selera kita pertama pertama aku ambil bubur ayam dulu sebagai menu pembuka kemudian kami juga pesan omelette omelette atau tulur dadar itu adalah menu favorit bunda aku tiap sarapan di hotel disini menunya cukup lengkap ya teman-teman kemudian ada buah-buahan ada cemberan manis seperti kue terus ini ada minuman jamu yang terbuat dari rempah-rempah murni lalu ada minuman berupa jus jeruk jus jamu infused water dan air mineral kalau ini sereal dan susu lokasi restorannya berdampingan dengan kolam renang ya jadi memudahkan kita kalau mau langsung berenang setelah sarapan nah ini dia menu makanan kita teman-teman kita ambil sarapan nasi goreng bubur ayam dan beberapa cemilan kue oke teman-teman setelah sarapan tadi mari kita lihat view deck disini setelah selesai sarapan kami berjalan-jalan di sekitar taman jadi hotel Harmony ini memiliki area outdoor yang cukup luas dengan pemandangan yang cantik banget yuk kita cek fasilitas apa aja yang ada disini nah ini dia teman outdoor hotel Harmony ada gazebo yang bisa juga digunakan untuk bersantai ada poster besar dengan latar belakang pemandangan yang lumayan bagus digunakan buat selfie ini ada gardu pandang yang view-nya menghadap kolam renang sekarang yuk kita coba naik ke gardu pandang ini dari gardu sini kita dapat melihat pemandangan gunung guntur dari kejauhan dan menghadap bangunan hotel Harmony dengan fasilitas kolam renangnya keren ya oke kita terusin jalan-jalannya ya kali ini aku mau lihat gardu pandang yang ada di atas sebelum ke gardu pandang yang di atas ternyata di bawahnya ada gazebo tempat bersantai dengan ditemani dengan suara burung-burung yang indah di depannya ada kolam ikan mas yang cantik-cantik loh dan airnya jernih banget oke kita lanjutkan lagi dengan menaiki tangga di sebelah gazebo ini dari gardu pandang ini kita bisa menikmati panorama malam sekitar hotel dan dari sini juga kita bisa melihat view gunung guntur dari kejauhan nah seperti ini pemandangan gunung guntur dari gardu pandangnya asli cantik banget ya oh iya di sini kita sempat terbangin drone juga loh teman-teman dan view dari atas ternyata cantik banget loh like a bird on a tree i'm just sitting here i got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we meant to be in the great outdoor forever free sometimes you need to go take a step back to see the truth around you from a distance you can tell oke teman-teman segitu dulu ya video kali ini bagaimana apakah kalian tertarik untuk menginap di sini menurutku hotel Harmony ini termasuk salah satu hotel yang terbaik di Garut loh jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya dan nantikan terus video selanjutnya bye-bye bye 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 bye